Hai co-friends, jika menemukan soal seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah mengkalkulasi pembaginya, yaitu x plus 2 kita kali dengan x minus 2, yang akan menjadi x kuadrat min 2x plus 2x min 4. Min 2x dan plus 2x dapat kita coret, karena hasilnya adalah 0, jadi pembaginya adalah x kuadrat minus 4. Langsung saja kita melakukan pembagian, kita akan membagi x pangkat 4 plus 2x kuadrat min x min 3 dengan x kuadrat minus 4. Karena kita mau menghilangkan x pangkat 4, maka x kuadrat minus 4 akan kita kali dengan x kuadrat, yang akan menjadi x pangkat 4 min 4x kuadrat. Lalu kita eliminasi, kita kurangi menjadi x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 menjadi 0, dan 2x kuadrat minus minus 4x kuadrat menjadi 2x kuadrat plus 4x kuadrat, yang hasilnya adalah 6x kuadrat min x min 3. Kita mau menghilangkan 6x kuadrat, maka ini kita kali dengan plus 6. Kita kali akan menjadi 6x kuadrat minus 24, yang jika kita kurangi, hasilnya akan menjadi 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat adalah 0, dan min x, karena tidak ada variable x lagi, maka tetap min x, lalu min 3 kita min min 24 menjadi min 3 plus 24, yaitu plus 21. Di mana min x plus 21 ini adalah sisa pembagian, dan x kuadrat plus 6 adalah hasil baginya. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah D. Sampai berjumpa di soal berikutnya!